Intro Spanduk besar penolakan Deddy Chandra sebagai ketua terpasang di kantor DPD Partegol Karbuki Tinggi. Penolakan terhadap putusan musyawarah daerah itu juga dilakukan dalam bentuk pemasangan spanduk perlawanan pada Yulman Hadi. Yulman yang merupakan pelaksana tugas harian, PLT DPD Partegol Karbuki Tinggi, dan Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD 1 Partegol Kar Provinsi Sumatera Barat ini dianggap telah merusak tatanan dalam tubuh Partegol Karbuki Tinggi. Permai Deni, Kader Partegol Kar, sekaligus Ketua Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan, mengatakan bahwa Kader Partegol Karbuki Tinggi hingga saat ini menyatakan menolak Deddy Chandra sebagai Ketua Gol Kar karena menyalahi aturan AD atau ART Partai Gol Karbuki Tinggi. Menurut Deni, Deddy Chandra terpilih sebagai Ketua DPD Partai Gol Karbuki Tinggi pada musyawarah daerah Musda 10 di Kota Padang pada 9 Juli lalu merupakan kegiatan yang ditunggangi. AD atau ART Partai Gol Karbuki Tinggi mengatur pengangkatan Ketua Partai Gol Karbuki Tinggi harus menjadi pengurus partai terlebih dahulu selama 5 tahun berturut-turut. Kita Kader Gol Karbuki Tinggi menolak kepimpinan Bapak Deddy Chandra. Yang pertama, beliau bukan Kader Partai Gol Karbuki Tinggi. Terjadinya ini melanggar ADRT Partai. Salah satunya yaitu calon ketua itu harus 5 tahun menjadi pengurus, tidak terhenti, dan dikuatkan oleh SK. Sementara beliau yang sama-sama kita ketahui di Bukit Tinggi ini Desember yang lalu masih aktif di Partai Gerindra. Sebelumnya Pasca Musda Padang yang memutuskan Deddy Chandra menguasai Partai Gol Karbuki Tinggi, beberapa Kader Partai Gol Karbuki Tinggi banyak yang merespon putusan dengan menyerah KTA atau kartu tanda anggotanya karena merasa kecewa. Kamasril Katik Nankayo, Kader Senior Partai Gol Karbuki Tinggi, sebagai Ketua DPD Partai Gol Karbuki Tinggi memiliki dasar yang kuat. Selain karena Deddy Chandra bukan Kader Partai Gol Karbuki Tinggi, juga karena Musda Padang tidak dihadiri Ketua Kecamatan, Ketua AMPG, dan Ketua KPPG selaku pemilik hak suara. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wayusi Kumbang, Ainews melaporkan.